Saudara anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Gumpalan asap mengepul di atas kota Beirut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat serangan Israel pada hari Kamis. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen di Beirut. Israel melakukan serangan darat ke Lebanon melawan Hezbollah sambil melakukan serangan di Gaza. Militer Israel mengatakan 8 tentaranya tewas dalam konflik di Lebanon Selatan. Israel dan Hezbollah saling serang di perbatasan Lebanon hampir setiap hari. Sejak serangan lintas perbatasan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel dan menyandra 250 lainnya. Akibat dari serangan udara Israel pada Kamis malam, blok apartemen di Beirut yang menjadi sasaran mengalami kerusakan yang cukup parah dan menewaskan 6 orang. Kementerian Kesehatan Lebanon juga mengatakan 7 orang terluka dalam serangan itu, sementara pemerintah di seluruh dunia bergegas mengevakuasi warga negara mereka dari negara tersebut. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari seribu orang di Lebanon selama dua minggu terakhir, hampir seperempatnya adalah perempuan dan anak-anak.